Barcelona vs Bayern Munich rapinya hat-trick Blaugrana menang 4-1 Lamine Yamal bintang muda Barcelona dengan lonjakan nilai transfer yang mencengangkan El Clasico Rodrigo Malacidra Barcelona dapat angin segar jelang lawan Real Madrid Joshua Kimmich tolak mengesampingkan Barcelona Barcelona vs Bayern Munich rapinya hat-trick Blaugrana menang 4-1 Barcelona menggilas Bayern dalam lanjutan Liga Champion 2024-2025 Blaugrana menang 4-1 dengan rapinya mencatatkan hat-trick Bermain di Estadi Olimpik Luis Campanis Kamis 24 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat Laga Barcelona vs Bayern München berjalan dengan tempo cepat Kedua tim memeragakan permainan menyerang Di babak pertama, Barcelona bisa unggul lewat 2 gol rapinya dan 1 gol Robert Lewandowski Sementara Bayern mendapat gol dari Harry Kane Di babak kedua, Barcelona menambah 1 gol lewat rapinya Skor 4-1 bertahan hingga laga bubar Hasil ini membuat Barcelona mengemas 6 poin dari 3 laga di peringkat 9 kelasmen Liga Champion Sementara Bayern Munich menelan kekalahan Keduanya dan terbenam di posisi 23 Lamine Yamal bintang muda Barcelona dengan lonjakan nilai transfer yang mencengangkan Tahun 2024 telah terbukti menjadi tahun yang luar biasa bagi dunia sepak bola Di tengah banyaknya pertandingan yang telah berlangsung Transmarket mencatat peningkatan nilai pasar beberapa bintang baru yang membuat penggemar di seluruh dunia bersemangat Dengan sebagian besar Liga Top Eropa baru memainkan 10 pertandingan atau kurang di awal musim ini Masih banyak perubahan yang bisa terjadi menjelang akhir tahun Namun sebelum itu terjadi mari kita lihat pemain-pemain yang mengalami peningkatan nilai pasar paling signifikan Sejak 1 Januari 2024 Setelah perbaruan nilai pasar dari Transmarket Untuk setiap liga besar dunia Beberapa bintang muda telah mengalami kenaikan nilai yang signifikan Salah satu yang paling mencolok adalah Lamine Yamal Winger Barcelona berbakat yang berhasil meningkatkan nilai pasarnya sebesar 90 juta euro Sehingga total nilainya menjadi 150 juta euro Keberhasilannya bersama tim nasional Spanyol di Euro 2024 Dan pengaruhnya yang semakin besar di Barcelona menjadikannya salah satu prospek paling cerah di Eropa Di tempat kedua Vinicius Junior dari Real Madrid 200 juta euro Meskipun harus puas di posisi kedua dalam daftar ini Keberhasilannya memenangkan Liga Champion bersama Real Madrid tahun ini Menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain paling berharga di dunia Pemain berikutnya dalam daftar ini menunjukkan pentingnya Memberikan kesempatan kepada pemain muda Untuk tampil di level tertinggi Di urutan kelima Cole Palmer bintang Chelsea dari Inggris Telah hampir menggandakan nilai pasarnya Naik sebesar 40 juta euro menjadi 90 juta euro Mengalahkan Palmer di posisi keempat adalah Alexander Pavlovich dari Bayern Munich Yang nilai pasarnya meningkat sebesar 48 juta euro Setelah berhasil meraih posisi starting di tim utama Bayern Namun yang paling mengesankan adalah Kobe Maino Dari Manchester United Nilai pasarnya melonjak sebesar 49 juta euro Yang berarti peningkatan luar biasa sebesar 817 persen Berkat penampilannya yang gemilang untuk klub dan negaranya El Clasico Rodrigo Malacidra Barcelona dapat angin segar jelang lawan Real Madrid Laga terbesar dalam kalender La Liga Akan segera berlangsung akhir pekan ini Ketika Real Madrid dan Barcelona bertemu Dalam El Clasico pertama musim ini Real Madrid akan menjamu rival Barcelona di Santiago Bernabeu Pada hari Minggu 27 Oktober 2024 pukul 2 waktu Indonesia Barat Duel ini selalu dinantikan oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia Menjelang pertandingan ini Barcelona berada di atas angin dengan memimpin di puncak klasemen La Liga Sedikit di depan rival abadi mereka Real Madrid Kemenangan di laga ini akan memberikan keuntungan signifikan bagi Barca Dalam perburuan gelar musim ini Sekaligus memperlebar jarak dengan Real Madrid Di sisi lain, Real Madrid tengah dalam suasana hati yang positif Setelah sukses mencatatkan kemenangan luar biasa 5-2 Atas Borussia Dortmund dalam laga Liga Champion Kemenangan itu tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri para pemain Tetapi juga menunjukkan ketangguhan Los Blancos Dalam menghadapi tekanan di kompetisi elit Eropa Namun kepenangan tersebut juga membawa kabar buruk bagi Real Madrid Rodrigo Goez Salah satu pemain kunci mereka mengalami cidra di laga melawan Dortmund Pemain perusia 23 tahun itu harus ditarik keluar pada menit ke-85 Setelah merasakan sakit pada hamstring kanannya Cidra ini membuat partisipasi Rodrigo di El Clasico diragukan Menurut laporan dari AS, Rodrigo akan menjalani serangkaian tes medis hari ini Dan besok untuk mengetahui tingkat keperahan cidranya Pemeriksaan awal akan dilakukan segera Namun pemindaian baru akan dilakukan pada hari Kamis Absennya Rodrigo tentu akan menjadi kerugian besar bagi Real Madrid Mengingat penampilan apiknya di beberapa laga terakhir Dilansir dari Barca Universal Meskipun Rodrigo tidak mencetak gol atau memberikan asis dalam laga melawan Dortmund Ia berperan penting dalam kebangkitan Madrid di babak kedua Sejauh musim ini, pemain internasional Brazil tersebut sudah tampil sebanyak 13 kali di semua kompetisi Mencetak 3 gol dan memberikan 2 asis Kehilangan Rodrigo kemungkinan akan memaksa pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti Untuk merubah strategi tim Ancelotti mungkin akan memasukkan satu gelandang tambahan untuk memperkuat lini tengah Dan menyeimbangkan permainan tim melawan Barcelona yang dikenal kuat dalam penguasaan bola Bagi Barcelona, absennya Rodrigo tentu menjadi angin segar Tanpa kehadiran sang penyerang lincah, Real Madrid kehilangan salah satu ancaman utama mereka di lini serang Namun Barca tidak akan meremehkan lawan mereka Mengingat Madrid selalu menjadi lawan yang sulit ditebak di laga-laga penting seperti ini Dengan tensi yang tinggi dan posisi kelas main yang dipertaruhkan El Clasico akhir pekan ini menjanjikan pertarungan sengit antara dua raksasa sepak bola Spanyol Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di Bernabeu? Hanya waktu yang bisa menjawabnya Joshua Kimmich tolak mengesampingkan Barcelona Bintang Bayern Munich, Joshua Kimmich menolak untuk mengesampingkan kemungkinan pindah ke Barcelona Di tengah spekulasi yang terus berlanjut bahwa klub katalan tersebut ingin merekrutnya Masa depan Joshua Kimmich telah menjadi bahan pembicaraan banyak orang Karena bintang Jerman tersebut memasuki 12 bulan terakhir dari kontraknya yang ada Ketika ditanya tentang masa depannya, Kimmich memberikan beberapa komentar menarik Dalam sepak bola, seseorang tidak boleh membuat kesalahan dengan mengesampingkan kemungkinan Sekarang untuk menjawab secara langsung, saya tidak memikirkannya saat ini Tetapi dalam sepak bola, Anda tidak boleh mengesampingkan apapun, kata Joshua Kimmich Tentu saja aneh bermain melawan mereka Ini adalah momen yang istimewa Selalu istimewa bersama melawan Barca Kami telah bermain melawan mereka beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir Akan menarik untuk bertemu dengan Hansi Fik lagi Dan kami menantikannya lanjut Kimmich Seperti yang baru saja saya katakan Bermain melawan Barca selalu merupakan sesuatu yang sangat istimewa Saya telah dikaitkan dengan Barca beberapa kali Tetapi ini bukan alasan yang lebih istimewa Itu istimewa karena itu adalah klub yang sangat penting Dengan tradisi yang sangat kaya dan sukses Dan tim yang sangat bagus Kimmich kemudian berbicara dengan penuh semangat Tentang mantan bos Xavi Hernandez dan Pep Guardiola Barca meninggalkan jejak pada saya Dan Spanyol juga Mereka memenangkan tiga turnamen besar berturut-turut Dan yang terpenting Xavi Hernandez ketika saya masih kecil Adalah idola saya, kata Kimmich melanjutkan Saya selalu suka menonton pertandingannya Kemudian Pep Guardiola dengan Tiki Taka Seperti sebuah revolusi kecil Karena bagaimana mereka berhasil mendominasi para pesaing mereka Hingga hari ini Dia adalah contoh yang harus diikuti oleh banyak klub Menurut saya Joshua Kimmich menjelaskan Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati